Pernahkah kamu menemukan beberapa hal yang menakjubkan dari hamparan laut, sungai, atau danau ketika saat berlibur? Bumi yang kita tinggali ini punya banyak air yang memiliki keunikan dan fakta-fakta yang bahkan membuat kamu akan tercengang. Penasaran? Mari kita bahas! Bumi yang kita tinggali ini punya banyak air dan dikelilingi oleh daratan. Isinya bisa air tawar maupun asin. Meski begitu, ternyata banyak fenomena alam yang unik di dunia yang sangat mencengangkan, terutama yang ada di air. Yang pertama, sungai bawah laut. Mungkin dipikir secara logika tak akan masuk akal jika ada sungai di bawah laut. Namun, ada hal yang perlu kalian ketahui, jika sungai di bawah laut tersebut benar-benar nyata loh. Hal spektakul ini terjadi di semenanjung Yucatan, Meksiko yang menyimpan kajaiban menakjubkan di dalamnya. Diketahui pada area perairan yang dinamakan Sinod Angelita, terdapat sebuah sungai yang mengalir di bawah lautan yang ada di sana. Yves Castau di tahun 2017 yang menemukan sungai yang berada di bawah laut ini, Ia adalah seorang ahli oceanografi asal Perancis. Aliran sungai di Sinod Angelita ini ternyata disebabkan oleh keberadaan hidrogen sulfida yang ada di tempat tersebut. Dengan kandungan hidrogen sulfida memiliki masa yang lebih berat dibandingkan dengan air asin, sehingga terakumulasi di bawah air dan akhirnya membentuk sungai di bawah laut. Karena kondisi itulah yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan lapisan air. Seperti pertemuan antara dua lautan yang airnya tidak memiliki campuran satu sama lain. Yang kedua, ada api di dasar air laut. Apabila kita berpikir secara logika, fenomena api pada dasar air laut sangat tidak mungkin terjadi. Jika api itu tersiram air maka pasti akan padam. Inilah fenomena yang terjadi di alam, tepatnya di dasar lautan di bumi. Api-api tersebut keluar secara alami akibat letusan-letusan gunung api bawah laut. Faktanya api pada dalam laut yang terjadi sejatinya terkelilingi oleh air yang banyak dan tidak mampu untuk dipadamkan. Al-Quran telah menjelaskan fenomena ini terlebih dahulu sebelum para ilmuwan menemukan fakta fenomena ini. Fenomena api pada dasar air laut ini mulai terbukti secara ilmiah. Ketika dua hari geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Spagovic dan Yufei Bagdanov bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat Ronaslin. Mereka telah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya yang berada pada dasar laut. Pertengahan tahun 1990, mereka menyelam pada dasar laut menggunakan kapal selam sedalam 1750 km lepas pantai Miami. Pada darat laut itulah mereka terkejut dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir pada arah retakan batu. Pada aliran air itu bersama dengan semburan lava cair panas yang menyembur layaknya api pada daratan. Serta debu vulkanik yang ikut layaknya asap kebakaran. Panas suhu api vulkanik dalam air tersebut mencapai 231 derajat Celcius. Salah satu fenomena yang mencengangkan saat ini adalah bahwa meskipun begitu banyak air laut atau samudera tetap tidak mampu memadamkan bara api magma tersebut. Dan magma yang sangat panas sekalipun tidak mampu untuk memanaskan air laut dan samudera. Keseimbangan dua hal yang perlawanan. Lava tersebut menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, ia tidak bisa memadamkan api. Yang ketiga, air laut berwarna hijau. Fenomena aneh terjadi di wilayah lepas pantai timur Thailand. Di sini, beberapa waktu lalu, air lautnya menjadi hul alias berwarna hijau. Kok bisa ya? Hal ini terjadi. Fenomena di pesisir konbure menjadi berwarna hijau karena mekarnya plankton secara meluas. Ilmuwan kelautan di Thailand mengatakan beberapa daerah di Teluk Thailand memiliki jumlah plankton 10 kali lebih banyak dari jumlah normal. Sehingga mengubah air menjadi hijau terang dan membunuh kehidupan laut. Para ahli mengatakan pertumbuhan plankton sebenarnya terjadi 1 atau 2 kali setahun dan biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari. Mereka dapat menghasilkan racun yang membahayakan lingkungan atau dapat membunuh kehidupan laut dengan menghabiskan oksigen di dalam air dan menghalangi sinar matahari. Namun, terkait melimpahnya plankton yang baru terjadi ini, para ilmuwan meyakini disebabkan oleh polusi dan panas ekstrim akibat perubahan iklim. Tidak hanya berdampak pada oksigen dan ekosistem di laut, pertumbuhan plankton yang sangat padat di lepas pantai timur Thailand juga menciptakan zona mati perairan. Kondisi ini mengancam mata pencaharian nelayan lokal yang membudidayakan kerang di perairan tersebut. Yang keempat, air laut yang bercahaya. Pernahkah kamu melihat air laut bercahaya? Padahal tidak ada lampu atau penerangan apapun, hal tersebut adalah fenomena biokimia yang disebut dengan bioluminesensi. Permuka laut dapat bercahaya, membentuk suatu fenomena unik yang indah. Laut yang bercahaya adalah fenomena bioluminesensi yang dihasilkan oleh organisme bioluminesensi seperti kumpulan bakteri bioluminesensi, fitoplantan, dan juga alga. Fenomena ini bisa ditemui di berbagai tempat. Yang paling umum di perairan, biasanya di pantai-pantai tempat terjadinya fenomena bioluminesensi sekaligus menjadi daa tarik wisata. Pantai seperti ini bisa ditemui di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bioluminesensi adalah fenomena biologis di mana makhluk hidup tertentu tubuhnya bisa mengeluarkan cahaya. Ketika ada kapal atau ada yang melewati kumpulan organisme tersebut, organisme akan merasa terganggu. Organisme yang merasa terancam tersebut akan bereaksi dan menghasilkan cahaya. Yang kelima, munculnya busa di air laut. Beragam fenomena alam bisa terjadi di mana saja, termasuk di lautan. Salah satu fenomena alam di lautan adalah munculnya busa di air laut. Fenomena alam dengan air yang berbusa itu memang menarik dan membuat banyak orang penasaran. Tahu gak sih bagaimana busa itu bisa muncul? Ternyata adanya busa di laut memiliki penyebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Air laut mengandung berbagai zat yang bisa menyebabkan pembentukan busa. Salah satu zat utama yang berperan adalah surfaktan. Surfaktan adalah molekul yang dapat menurunkan tegangan permukaan air, sehingga membuat air lebih mudah membentuk busa. Surfaktan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti tanaman laut, bakteri, ganggang, atau limbah industri yang dibuang ke laut. Yang keenam, pusaran air. Pusaran air adalah jenis fenomena alam yang terjadi ketika air yang bergerak cepat menciptakan aliran yang berputar dan memiliki aliran ke bawah. Jika arus ini cukup kuat maka mampu menyedot apa saja yang ada di permukaan air ke dalam pusaran tersebut. Pusaran air laut yang besar mampu menendelamkan kapal-kapal besar yang melintas di dekatnya. Pusaran air terbentuk ketika dua arus yang berlawanan bertemu bisa sangat kuat dan ada yang kekuatannya kecil sekali. Pusaran air terbentuk sebagai hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi arus air, seperti angin, ombak, dan variasi suhu. Hati-hati kalau sedang berlibur ke danau, sungai, ataupun laut. Apalagi jika kebetulan menginap di kapal pesiar. Datangnya pusaran air tidak pernah bisa diprediksi, tekanannya pun mampu merusak kapal. Sebaiknya dari jauh hari kamu mencari tanggal liburan yang tepat. Hindari musim hujan karena ombak laut pasti sedang pasang surut. Pusaran air ini bisa terbentuk di mana saja mulai dari anak sungai, sungai besar, danau, hingga laut. Bagaimana menurut kalian tentang fenomena ini? Komen di kolom komentar ya. Sampai di sini video kali ini semoga menambah wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.